Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga pemirsa semua selalu dirahmati oleh Allah subhanallah ta'ala untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan resep yaitu Hai sayur asem sayur asem ala Surabaya pemirsa ya kalau disini di Jakarta beda soalnya ada jagung-jagung mudanya Nah untuk bumbu-bumbunya tidak ada yang dihaluskan atau digiling pemirsa semuanya kasar dicemplung-cemplungin aja cuma ini di slice atau diiris bawang merah bawang putih terus asemnya ini digeprek nanti terus lengkuas udah dibelah saja sama digeprek aja nanti dimemarkan gitu nih Bumirsa langkuas Hai nah cuma ini aja nanti bumbunya dan seperti biasa saya hanya memakai kaldu ayam yang pemirsa ya terus untuk sayurannya sayur asemnya hanya tiga kombinasi yaitu kubis atau kol terus ini pakai Hai timun sama Hai kacang panjang cuma dua aja terus Sam ya sampai cuma tiga ini pemirsa ya terus sama nanti kita bikin sambal terasi pemirsa ya sambal terasi jadinya kali ini sayur asem dan sambal terasi aja pemirsa ya Mari segera kita eksekusi pemirsa baik pemirsa ini kita memakai kurang lebihnya Hai satu liter sampai satu liter setengah pemirsa ya setelah udah agak mendidih begitu dua atau mendidih pemirsa ya kita masukin aja itu eh asamnya asam lengkuas dan bawang yang sudah diselesa yang sempatnya kekak setelah mendidih beberapa saat paling enggak lima menit atau tujuh menit begitu pemirsa supaya bumbunya tadi itu apa asam dan lengkuasnya itu udah berasa baunya gitu pemirsa ya baru kalau kita masukin sayur sayurannya pemirsa ya kacang panjang kerai kerai pemirsa ya kerai seperti timun apa bahasa sini apa nih kerai ya timun gitu terus kubisnya ini pemirsa hidup kalian hai 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 untuk sayuran saya biasanya kalau yang seperti ini capcai terus eh apa bikin sayur buat gaduh-gaduh buat Hai pecel tuh pecel Surabaya nasi pecel maksudnya itu saya enggak terlalu matang-matang ini pemirsa asal matang gitu aja misalnya mendidih satu menit udah selesai tuh itu bagi saya pemirsa ya dan kita kasih kaldu ayamnya pemirsa tiga tiga sendok teh kita coba tiga sendok teh kemudian kita kasih penyedat satu sendok teh aja pemirsa kemudian gula-gula pasir pemirsa ya setengah sendok teh aja kita cobain pemirsa disedenging Aduh ayamnya kurang memisah kita tambahin satu itu� radio-ch reviews nah ini bagi saya kalau untuk sayur sudah matang ini pemirsa soalnya saya tidak suka sayur yang terlalu matang biar nutrisinya masih terjaga pemirsa ya demikian pemirsa kita matikan nah ini sudah jadi sayur asemnya demikian resep sayur asem surabaya dari saya pemirsa ya terus dukung saya lewat like, komen, subscribe supaya saya tetap giat dan semangat lagi untuk bikin video-video yang lain atas dukungannya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya dimudahkan segala urusannya amin akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati